Hampir 69% tidak setuju dengan dinasti politik. Ini Gibran akan dikuliti, akan dipermalukan. Gibran tidak pernah bertarung dalam kontestasi pilkada. Bukan berkompetisi, tapi digendong betul untuk menjadi wali kota. Walaupun Gibran ini dipoles, digincuin atau dibedakin lah seperti apapun. Kadang-kadang kan tim perancangnya, arsiteknya juga lengah. Gibran tidak bisa ngomong, Gibran tidak bisa berdebat. Kalau dia asli itu, dia akan tantang semua orang untuk berdebat dimanapun. Dia hadir di situ. Nah ketika calon wakil presiden tidak matang, itulah yang terjadi. Untuk debat pun dia pilih-pilih. Dia tidak mau hadir dalam sebuah debat karena itu akan membuka topengnya. Ini calon wakil presiden yang ngurus 270 juta bukan 5 kecamatan. Sabang sampai Merauke dengan komplikasi masalahnya. Menurut saya kita punya calon wakil presiden kayak begitu, saya nggak ikhlas sebetulnya. Ini besok nggak ada doanya ya, karena ada aminnya. Kemudian ini podium nggak boleh ya, nanti takutnya ada yang temperamental, ada yang pukul-pukul podium. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri hari ini saya menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa. Ini anak muda nih, intelektual muda dari Tanah Minang. Saya langsung perkenalkan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Abraham Samad. Namanya netizen ini Pangi Sarwi Caniago. Atau nama populernya Bung Ipang. Bung Ipang. Bung Ipang ini dia direktur eksekutif lembaga Fox Polo Center. Sehat Bung Ipang? Sehat Bung Ipang. Speak Up. Mantap podcastnya Speak Up. Bung Ipang, ini kan hirup pikuk nih. Perpolitikan tanah air kita dan semakin mata semua tertuju ke sana. Belum lagi debat capres, cawapres. Jadi seolah-olah kita diarahkan semua untuk mengamati ya situasi ini. Karena bukan apa, bahwa taruhan demokrasi juga ada di Pilpres ya. Jatuh bangunnya demokrasi kita ini nanti ditentukan di Pilpres dan pemiliu yang akan kita laksanakan tidak lama lagi. Bung Ipang, ada yang menarik sebenarnya dan sekarang masih menjadi pertanyaan kita bersama. Seorang Gibran ini selalu menarasikan mewakili anak muda. Sehingga di situ ada perdebatan. Apakah memang Gibran ini pantas ya jadi calon wakil presiden yang merepresentasikan dia anak muda? Kan masih banyak juga anak muda lain sebenarnya yang lebih punya kemampuan kalau dia ingin merepresentasikan anak muda. Kalau Bung Ipang lihat sendiri apa sih yang terjadi di pencalonan Mas Gibran ini? Kalau pantas beliau belum matang itu sebetulnya. Belum matang. Ibarat kalau buah durian itu kan yang jatuh dari tampuk ke bawah itu kan enak sekali Bang Abraha. Tapi kalau misalnya diperam dulu tentu dimakan tentu beda. Jadi kematangannya kalau saya sebetulnya nggak pantasnya itu karena tiga hal. Oke. Pertama itu adalah konstitusi yang diotak atik. Diinjak ya? Diinjak-injak. Dengan satu-satunya di dunia MK kita yang bisa menambahkan norma baru. Oke. Selama ini MK kerjanya fungsinya tugasnya menguji undang-undang. Oke. Tapi tidak menambahkan norma baru. Itu yang diinjak-injak. Ini adalah sejarah di dunia. Sejarah buruk? Sejarah buruk di dunia MKnya bisa menambahkan norma baru. Oke. Koma pernah menjabat titik-titik kan gitu. Ini makanya pantas atau tidak. Kan itu pertanyaan. Yang kedua adalah mampu atau tidak. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah soal ini kan saya katakan pernah nggak yang namanya Gibran ini bertarung? Di Solo? Orang hampir semua mengatakan beliau pernah bertarung di Solo. Oke. Tapi kalau secara pendapat empirik objektif saya ngomong, Gibran tidak pernah bertarung di dalam kontestasi pilkada. Termasuk Solo. Oke. Kenapa? Karena orang tahu bagaimana beliau anak presiden. Oke. Memimpin lima kecamatan. Memenangkan lima kecamatan. Iya. Berkuasa selama dua tahun. Bagaimana kemudian orang mengatakan sebagian ini pendapat masyarakat ya. Iya. Beliau menang bukan karena kerja keras beliau, bukan dia bertarung, tapi adalah digendong oleh presidennya. Jadi bukan berkompetisi ya? Bukan berkompetisi, tapi digendong betul untuk menjadi wali kota. Bahkan persis saya pernah dengar waktu itu kontestannya, sang penantangnya itu disiapkan orangnya. Tukang jahit kan begitu. Itu juga makanya ketika Gibran menang 82 persen kita nggak kaget kan? Karena memang tidak ada yang siap bertanding waktu itu. Jadi Anda sebagai seorang yang lama berkecimpun di dunia survei juga kaget ketika itu di Solo. Gibran menang 82 persen. Nggak kaget? Nggak kaget. Karena kenapa waktu itu tidak ada lawan tanding? Menurut saya tidak ada lawan tanding yang sebanding. Maka disiapkan cari orangnya. Oke. Karena ini melawan presiden. Ini itu beratnya. Oke. Jadi oke saya mengatakan bahwa ini kan kalau anak muda senang nggak dengan gaya-gaya privilege seperti ini? Oke. Anak presiden, privilege. Ini kan sama yang dibilang Mbak Abraham. Ini jalan tadi itu kan anak genzi milenial itu juga nggak suka loh. Orang yang sebetulnya jalannya kan suka juga jalan yang... Ini kan jalan tol bebas sambatan tadi. Instant? Instant ya mudah. Tapi ada juga yang jalan kampung berliku-liku. Ada pertigaannya, ada warung pengkolannya, ada kan kambing sapi lewat, jalannya kecil. Di depannya ada orang pesta. Itu kan jalan kampung, susah dan berliku. Oke. Dan itu tidak instant, itu kerja keras. Oke. Ada juga anak muda yang senang dengan orang yang memulai dari bawah. Membangun karir kayak saya pengamat politik, Mbak Abraham. Saya jadi pengamat politik itu sudah hampir tiga kali pemilu. Oke. Dan saya begini-begini aja. Karena memang ini proses. Saya bertahan saja itu udah cukup luar biasa. Oke. Jadi tidak ada yang instant, kecuali main instant kan. Oke. Betul-betul merangkak dari bawah. Memulai dari bawah, berjuang dari bawah. Oke. Bagaimana berbicara di media, belajar mengolah kata. Iya. Meskipun besok di dalam debat, kita akan tahu itu. Genuine aslinya. Oke. Walaupun kemarin sebetulnya konstitusi kita menyatakan 40 tahun. Tapi yang terjadi adalah, apa yang terjadi di panggung depan ketika debat kemarin? Kelihatan lost control, lepas emosionalnya, kelihatan marah, dan sambil berdiri memberikan semangat. Dan itu di luar kempantasan menurut saya. Mas Abraham bisa bayangkan kalau nanti Pak Prawo misalnya nggak ada, tiba-tiba Gibran jadi presiden. Dengan emosional yang tidak terkontrol, dengan reaksional yang seperti itu, mengebu-gebu, tidak ada keteduhan, tidak ada kejernihan. Di lapangan debat kemarin saja, dia mengompori semua orang untuk memberikan semangat. Dan padahal waktu itu, kalau memang misalnya moderatornya ingin mengeluarkan Gibran, itu bisa keluar loh dari gelanggang, karena dia ikut provokatif di situ. Dia melanggar ya? Melanggar sebenarnya, karena dia memprovokasi, mengompori orang untuk memberikan semangat, padahal dia adalah calon wakil presiden. Itu nggak pantas ya? Ini yang kemudian, pantas atau tidak? Nggak pantas. Ini panggung depan saja, nggak bisa dikelola dengan baik. Tidak terlalu emosional, temperamental, kelihatan wajahnya marah, dan itu lost control. Saya timnya juga nggak paham itu bisa terjadi seperti itu. Dan saya memahami, kenapa konstitusi kita mengatakan, kenapa harus 40 tahun? Jangan-jangan itu jawabannya, karena tidak matang. Oke, jadi menurut Anda peristiwa kemarin di debat itu ketika Gibran dengan lost control itu ya, itu fatal ya? Fatal sekali, dan dia kelihatan marah, jengkel, dan men-wapkan semua kemarahan itu, padahal hanya bicara tentang MK-MK, kemudian keputusan final mengikat. Nah, tapi begitu luar biasa, dan saya memahami bahwa tim rancangannya, walaupun Gibran ini dipoles, digincuin atau dibedakin lah seperti apapun, kadang-kadang kan tim perancangnya, arsiteknya juga lengah. Di luar kontrol dia kan, padahal dia ingin nampilkan Gibrannya yang lelucuan, yang gimmicknya banyak, yang nggak marah, yang teduh, yang tidak emosional, tapi suatu saat bau amis-bau amis itu, nggak bisa terkontrol juga kadang-kadang. Karena memang, beliau belum matang sebetulnya, itu problemnya. Tapi diperam seperti seolah-olah matang. Ini bayangkan Bang Abraham, kalau memimpin Indonesia, kalau itu memutuskan persoalan Papua dengan gaya begitu, ini kan bukan gaya supporter lagi kemarin itu kan, lebih daripada supporter. Jadi tidak salah kemudian konstitusi kita mengatakan, kenapa harus 40 tahun, sedangkan di luar 40 tahun saja. Masih banyak orang yang tidak bijaksana. Masih terpancing ya, emosionalnya nggak stabil, lautnya nggak teduh. Apalagi usianya di bawah 40 tahun. Jadi konstitusi kita mengatakan, calon presiden dan wakil presiden 40 tahun, itu betul sebetulnya. Itu jawabannya. Itulah akhirnya panggung depannya. Itulah faktanya bahwa beliau ini belum matang. Jadi kemarin itu kita diperlihatkan ya, bahwa ini loh. Cash, itu cash pembayarannya. Dan itu tidak bisa dikontrol. Oke, dan itu fatal ya? Menurut saya, kita punya calon wakil presiden kayak begitu, saya nggak ikhlas sebetulnya. Itu kenapa dia sensitif begitu itu kemarin? Waktu debat itu masalah, MK tiba-tiba dia begitu ya. Nah itu yang menarik sebetulnya. Sejauh ini kita melihat kenapa beliau sebegitu marah. Karena mungkin persoalannya pada soal MK-MK. Di situ ada paman, paman beliau yang dibilang mahkamah keluarga kan. Dan kemudian Anies bicara etik-etik. Dan ini kan berlanjut ke Pak Prabowo bilang terakhir di beberapa pertemuan di salah satu internal kan. Etik nesmu kan gitu kan. Ini kan berlanjut ini. Jadi ini mungkin perkara yang dianggap serius. Atau tidak menyenangkan bagi mereka. Jadi ketika membahas ini, temperamannya reaksionalnya tinggi. Emosionalnya tinggi, naik. Ibaratnya ini bukan soal perang urat saraf. Tapi udah perang marah betul gitu. Jadi tidak terkontrol. Jadi sebetulnya Pak Jokowi memahami bahwa bicara dinasti politik mungkin beliau slow saja. Bicara tentang demokrasi beliau slow. Tapi bicara tentang MK dan Gibran itu bagi beliau mungkin ada problem menyimpan banyak masalah. Sebenarnya kan kalau bicara dinasti politik bagi tim Jokowi sama Pak Prabowo hari ini kan dianggap tidak terlalu penting. Maka yang begini-gini mereka nggak ngurus kan. Bicara demokrasi, bicara hukum, bicara dinasti politik bagi mereka ini biasa saja. Buktinya elektabilitas mereka 40%. Walaupun memang di hasil survei Fox Polo kemarin itu dinasti politik itu masyarakat tidak setuju di bulan Agus itu itu hampir 69% tidak setuju dengan dinasti politik. Nah kemudian angka yang 67% itu dinasti politik itu menurunkan kualitas demokrasi kita. Indeks demokrasi kita bisa berkurang. Nah kemudian angka 74% dinasti politik itu masyarakat setuju dibuatkan regulasi Bang Abraham. Regulasi yang membatasi dinasti politik. Oke. Supaya tidak ada ruang gerak bagi yang kasus-kasus seperti ini. Oke. Berarti kalau begitu dari potret survei Anda tentang dinasti politik, apakah masyarakat di kelas menengah ke bawah sudah paham yang dimaksud dengan dinasti politik atau masih kurang? Ini bagi masyarakat mungkin tim Pak Prabowo mitigasinya sudah paham bahwa ini isu elit. Oke. Isu yang tidak akan punya urusan dengan elektoral. Ini kan soal politik elektoral. Oke. Jadi sentimennya, populismenya, jadi walaupun kita berbuih-buih bicara dinasti dianggap nggak ngaruh gitu, nggak ngefek. Nah makanya memang tapi ini kan standar moral, standar etika, standar apa namanya, kualitas demokrasi kita yang diuji. Makanya nanti bisa saja yang terpilih jadi presiden dan wakil presiden, kalau masyarakat memang nggak memikirkan itu, nggak mau bicara tentang etika, dinasti, demokrasi, ya setengah dari pemilihnya hasilnya begitu. Tentu akan dimaafkan. Jadi saya memahami betul kenapa bisa terpilih presiden seperti Jokowi. Karena pemilihnya memang karakternya tidak mempedulikan itu sebetulnya. Jadi kalau saya nggak mau mengatakan pemilih kita separuhnya sakit jiwa, nggak mau. Tapi faktanya bahwa perilaku pemilih kita kan parah banget hari ini. Agak ganas. Selain food buying, soal beli suara, soal etika tadi yang nggak diperhatikan. Oke, kalau begitu Anda melihat bahwa ketidakmatangan Gibran itu dipertontonkan kemarin lewat debat itu ya. Yang spontan dia begitu nggak bisa mengontrol diri. Oleh karena itu, apakah menurut Anda bahwa mungkin tim Gibran itu mengetahui ya tentang ketidakmatangan Gibran itu sehingga Gibran itu jarang menghadiri kampanye-kampanye atau debat-debat yang diundang mereka. Kenapa mereka menghadiri hanya debat-debat resmi yang diselenggarakan KPU? Oke. Karena kalau debat itu mungkin ada bisa dipertimbangkan, pertanyaannya bisa diatur, mereka ada bau-bau amisnya lah. Mereka bisa, tapi ya kalau debat-debat di luar itu kan nggak bisa diskenariokan, nggak bisa didesain. Nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur. Nah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan bebas. Oke. Dan itu susah dikontrol, susah dikendalikan. Oke. Nah itu mungkin Gibran bukan tidak siap saja tapi menghindari debat-debat yang tidak resmi dari KPU. Maka debat-debat resmi mereka lebih siap. Karena yang paling seru dalam debat resmi itu kebesok kan cuma satu saja yaitu debat pertanyaan bebas kan. Oke. Pertanyaan yang muncul dari calon untuk menyampaikan, untuk menyanggah. Di situ mereka adu pikiran, adu visi-misi, adu program, adu kompetensi, kapasitas, adu rekam jejak, adu kenirja, dan adu pengalaman mereka sejauh ini. Itu akan ada. Kan menarik kemarin dua hal yang menarik. Podiumnya nggak ada kan. Oke. Nah besok benar-benar ada podiumnya. Oke. Yang kedua kemarin nggak ada katanya doanya. Oke. Sampai doanya karena gimmick juga, doanya juga nggak ada karena ada aminnya. Sehingga hanya mengheningkan cipta. Itu menarik. Kalau podiumnya kan kemarin karena ada Pak Prabowo katanya. Nggak berani kalau digeber meja bahaya. Nah itu sehingga podiumnya juga hilang. Itu sejarah juga. Debat kita nggak penyeput. Oh jadi kalau menurut Anda mengatakan podium sengaja tidak diadakan karena takut nanti provo gebak-gebak. Ya kalau dipukul-pukul kan bahaya. Oke. Atau podiumnya kemarin kan udah posisi pindah-pindah Bang Amrak. Oke. Yang tengah ke kiri yang kiri ke tengah yang tengah ke kanan. Karena nggak ada posisi podium kan. Dan ini debat pertama yang nggak debat sepanjang kita ada di Indonesia yang nggak punya podium. Dan debat yang pertama kali juga yang nggak punya doa. Katanya kemarin boleh dicek itu hanya mengheningkan cipta saja. Karena takut menyebut amin. Karena gimmick itu tadi. Jadi betapa bahayanya soal gimmick. Nah kembali kepada masalah Gibran. Kenapa kemudian beliau tidak mau menghadiri debat-debat yang diselenggarakan secara liar. Jadi ini menunjukkan dua hal. Ketidak matangan ketidaksiapan dan kemudian tidak mau dikuliti sebetulnya. Oke. Nggak mau dikuliti ya. Dan kelihatan aslinya nanti kan itu. Nah sehingga kalau orang itu matang kalau dia menjadi cawapres yang matang tentu dia akan menghadapi siapapun. Dia percaya diri ya? Dia kan sebenarnya kalau memang cawapresnya itu matang dia kan bukan instan tadi ya. Ya oke. Yang dengan perjalanan yang panjang karir tadi tentu dia akan belah-belahkan apa adanya kemudian tidak perlu dipoles-poles digincu-gincu dibeda-bedakin nggak perlu pokoknya dia mau tampil apa adanya kalau ada pertanyaan bebas dia serah senang dia main challenge dia main kritik dia adu data mengevaluasi bahkan dia kadang-kadang memainkan gimmick bolehlah sekali-sekali kan ada fiksinya bolehlah adu data kemudian nyelene-nyelene politik saling-sindir kan nggak apa-apa dalam debat biasa saja. Oke. Nah tapi kenapa dia tidak siap untuk berdebat di luar panggungnya KPU? Kan itu pertanyaannya. Berarti di luar itu dia tidak siap. Ada kemungkinan bahwa beliau itu dipoles dibedakin sehingga sebenarnya begini dalam debat besok itu akan kelihatan. Orang kan mengatakan dalam debat besok itu Gibran akan membalikkan fakta bahwa Gibran akan tampil jauh lebih memukau daripada Mahfud dan C. Imin. Ini narasi yang dikembangkan. Narasi yang dibangunkan karena akan memberikan kejutan. Karena tema debatnya kan juga menarik. Ada investasi ada pajak ada pengelolaan APBD APBN ada kemudian perkotaan ada ekonomi kerakyatan ekonomi digital dan seterusnya. Jadi dianggap Gibran akan lebih menguasai panggung itu karena dia punya support sistem yang luar biasa. Informasi datanya banyak kaya sekali. Sementara kita tahu Mahfud MD hanya bicara hukum tiba-tiba disuruh pada apa namanya des bicara tentang konteks ini agak gagap juga. Begitu juga mungkin C. Imin gitu. Jadi debat besok hanya ingin mengubah tempel stigma bahwa Gibran tidak bisa ngomong Gibran tidak bisa berdebat. Ini yang akan diubah besok itu pertama bahwa dia ingin mengatakan oh ternyata memang beliau pantas untuk menampilkan rekam jejak beliau selama di Solo. Meskipun orang di Solo juga mempertanyakan keberhasilan itu orang mengakui tapi itu kan tidak bisa lepas dari sebagai anak presiden tadi privilege yang diberikan. Semua kegiatan-kegiatan di Jakarta digeser event-event itu ke Solo semua. Pertemuan-pertemuan istimewa keistimewaan khusus itu kan dia dapat. Proyek-proyek juga. Proyek strategis juga banyak ke sana. Nah cuma persoalan yang tadi debat tadi yang Bang Abraham bilang tadi kenapa dia tidak siap itu yang saya katakan terkesan dia masih dipoles dibedakin dan digincu jadi tidak asli. Justru kalau dia asli itu dia akan tantang semua orang untuk berdebat dimanapun. Dia hadir di situ. Dia nggak pilih-pilih. Ini debat panggung ini dia hadir ini tidak hadir. Berarti kan ada ketakutan kekhawatiran bahwa dia betul-betul tidak matang sebetulnya. Kalau dia matang dia nggak perlu takut. Itu biasa saja dia tidak menjadikan itu beban. Bahkan dia menyenangkan inilah Pak saya ini saya senang men-challenge seorang kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang liar saya sanggah saya lempar balik maksudnya tarong bebas sekalian. Nggak apa-apa kan tapi syaratnya matang dulu. Nah ketika calon wakil presiden tidak matang itulah yang terjadi. Untuk debat pun dia pilih-pilih. Dia tidak mau hadir dalam sebuah debat karena itu akan membuka topengnya. Itu yang dikhawatirkan. Oke kalau besok dia persiapkan betul dia skenario kan betul sehingga dia siap kalau debat yang formil ya yang resmi. lebih siap saya nggak tahu ya apakah pertanyaan itu sudah sampai atau betul cuma artinya yang akan menarik cuma pertanyaan bebas kan gitu saling menggali kan saya mengelaborasi saling mengeledek mengkritik tapi dia lebih cenderung lebih siap saya lihat untuk debat besok. Karena itu tadi ya karena dia udah tahu ya udah tahu mungkin ya petanya lah langgang pertarungannya. Tapi kalau mau menguji dia sebenarnya itu tadi ya di debat-debat yang tidak formil ya. Yang tidak terduga. Itu kematangan sebetulnya. Oke kalau begitu menurut Bungi Pak apakah nanti debat Gibran versus Mahfud versus Cak Imin habis juga nih Gibran dikuliti atau ditelan mentah-mentah kira-kira. Iya rata-rata kan panggung persepsi publik ngomong seperti itu bahwa ini Gibran akan dikuliti akan di apa dipermalukan maksudnya kan maksudnya tidak siap tarung lah gitu tidak bisa ngomong tidak bisa debat tapi dengan dengan keyakinan saya beliau itu sudah membuatkan tim yang tidak main-main saya pikir sudah dilatih ya tetapi kan yang namanya gaya gaya bahasa itu bisa dipoles bisa disusun bisa dirancang didesain bisa dibedakin kan digincu bisa tapi yang namanya gagasan pikiran emosional karakter itu kan bisa dilihat dari wajah orang sebetulnya kan saya melihat Bang Abraham itu Bang Abraham melihat matanya kontak mata saya dengan Bang Abraham itu saya tahu ini orang bersih atau tidak kan masyarakat dengan rakyatnya itu akan tahu mana orang yang nothing tulus mana yang tidak itu antara kontak mata dengan kontak batin itu sudah pasti tahu mestinya publik kita masyarakat kita ketika melihat debat dia akan lihat mana pemimpin yang nothing tulus mana yang tidak mana pemimpin yang berdebat dengan dengan beban mana pemimpin yang berdebat tidak dengan keikhlasan dia akan tahu sebetulnya karena rakyat kita itu gak bisa dibohongi itu rakyat yang rasional yang pemilih komen yang akal sehatnya jalan ya itu pemilih kita begitu nah saya debat besok itu kan akan mempertentokkan sense of politik ya emosional oke wawasan ya kematangan tadi itu ya oke kemudian kejernihan berpikir makanya kalau hanya gaya dan tata kolabasa itu bisa dihapalkan makanya orang mengatakan debat ini seperti hapalan itu kan bisa dihapalkan ada debat seperti cerdas cermat ya oke tetapi orang matang tidak matang itu akan terlihat dari sebenarnya dari kontak mata dan kotak batinnya dia kan kelihatan oleh karena itu Bung Ipam ingin mengatakan ketika melihat reaksi Gibran yang kemarin itu itu Anda bisa menyimpulkan bahwa orang ini tidak matang ya saya mengatakan tidak matang sama sekali itu saya punya nurani seperti itu itu aslinya itu panggung depan yang selama ini dijaga disembunyikan disembunyikan tapi ternyata di luar kontrol tim termasuk perancang dan arsitekturnya itu lost control ya makanya kalau kita lihat itu tiba-tiba ditarik ya ditarik karena itu sangat tidak relevan sangat tidak tepat bahwa ini calon wakil presiden yang ngurus 270 juta bukan 5 kecamatan sabang sampai Merauke dengan komplikatif masalahnya dengan rasnya dengan etnisnya dengan persoalannya di Papua hari ini oke ini betul-betul tidak matang sama sekali menurut saya ini betul-betul sangat di luar prediksi kita bahwa ternyata memang inilah faktanya gitu fakta dia tidak matang ketika dia dalam debat kemarin itu memberikan semangat dengan marah yang mengebu-ngebu tangan ke atas kemudian emosional seperti itu siapa yang mengatakan itu sebuah kematangan oke kalau begitu Bungi Pak mengatakan bahwa itu memperlihatkan kita betapa rapunya Gibran apa yang bakalan terjadi misalnya nih kita berandai-andai tiba-tiba pasangan ini yang terpilih jadi presiden dan wakil presiden apa yang akan dihadapi oleh negara ini apa yang menimpa negara dan bangsa ini ya sebenarnya saya tarik nafas ya yang saya khawatirkan adalah hanya satu ya bagaimana Indonesia itu dulu punya funding father yang begitu luar biasa yang hebat-hebat hebat-hebat matang-matang ya Saharir Agus Salim Buya Hamka dan Tan Malaka walaupun mereka pada saat itu masih muda tapi matang matang betul kan aktivis aktivis Gibran ini kan tidak ada jejak aktivisnya setahu saya boleh dikoreksi tidak ada sih kalau biasanya ada HMI nya ada GMNI nya ada PMII nya atau bekas ketua anggota BEM atau bekas BEM ada selama ini kan begitu kan maka tadi kan karir beliau yang tidak ada latar belakang aktivis ya tiba-tiba jadi wali kota memimpin lima kecamatan tapi tiba-tiba memimpin solo kemudian nanti dalam debat itu beliau akan memamerkan semua saya yakin dia akan memamerkan semua prestasi di solonya itu yang dia akan sampaikan ya itu yang akan disampaikan semua temanya klik cocok dengan tema itu semua supaya dia mempengaruhi persepsi orang ya persepsi orang bahwa beliau itu tidak pandai debat itu salah keliru itu saja tapi soal aktivis saya mengatakan beliau bukan orang yang matang disitu saya kan sebenarnya saya pernah jadi ketua BEM di Andalas ya itu BEM itu kan kematangannya luar biasa itu pertarungan ide pikiran gagasan ya saya hadir hari ini itu kan bukan instan bukan tiba-tiba ini proses yang matang yang lama proses panjang panjang saya kuliah di Andalas lima tahun kemudian jadi aktivis kemudian saya harus membangun sebuah organisasi apa namanya lembaga saya namanya Poxpol itu pun membangunnya berliku-liku berdara-dara hampir 15 tahun dan baru saya bisa ketemu ngobrol setara dengan Bang Abraham ini juga karena modal yang panjang lima kali pemilu dari musim durian musim rambutan sampai musim mangi lima kali ganti presiden lima kali pemilu baru saya bisa duduk disini ini kan bukan instan saya bisa duduk disini tampil disini ngomong disini ini bukan instan ini proses yang panjang saya gak kebayang ya bagaimana kemudian ada persoalan yang seperti ini terjadi makanya respek saya Bu Mega itu sebenarnya apa itu bukan aktivisnya dia kan memang bentangan empiriknya panjang bentangan empirik hidupnya dia pernah dikhianati dia pernah hidup di era order baru dia pernah dikucilkan pernah diusit maksudnya kuliah di UI tidak boleh kuliah di beberapa kampus tidak boleh itu kan menarik sebetulnya PDIP itu kuat hari ini ideologinya karena Meganya sebetulnya karena Bigawati ya PDIP lepas dari banyak kelemahan juga kan kebijakan tapi yang saya hormat sama Ibu Mega adalah ketika ada yang minta tiga periode itulah penjaga gawang demokrasi kita adalah Ibu Mega itu yang tidak bisa diamini sama beliau itu mungkin juga yang membuat hubungan bulan madunya Presiden Jokowi dengan Mega ini juga terganggu karena kalau waktu itu PDIP mau selesai selesai barang ini selesai barang ini mulus ini gak ada kendala lagi gak ada yang akan bela-bela jadi itu yang saya juga ngomong sama timnya termasuk Sekjen waktu itu kan ngomong bahwa hanya satu itu permintaan yang tidak diinginkan oleh Ibu Mega tidak mau diaminit silahkan tapi kalau muntah untuk tiga periode walaupun dari timnya Jokowi gak ada yang ngaku tapi isu ini kan ada ada yang memunculkan dan itu fakta ya dan itu fakta ada dan itu menjadi perbincangan publik sebelumnya yang kedua adalah menolak dinasti politik jadi itu saya salut Ibu Mega ini terang-terang menolak dinasti politik menolak buktinya apa kita kasih fakta Mbak Puan pernah ketua DPR Bung Abraham pernah jadi menteri ini rekam jejak ya hadur rekam jejak ya Gibran pernah wali kota oke ya kan terus dari segi apa namanya beliau adalah panding father bapaknya anaknya proklamator juga kan maksudnya bukan cucu lah ya beliau maksudnya dari sekuturunan juga gak main-main kemudian Mbak Puan punya partai namanya PDIP yang punya ibunya pertanyaannya ibu orang tua mana yang gak sayang sama anaknya gitu oke pasti mau secara rasional secara akal sehat dia pasti akan kasih ke anaknya oke ini kan soal keberlanjutan oke tapi dia gak kasih kan nah kemudian ibu mega gak kasih Puan gak kasih Mbak Puan elektabilitas Mbak Puan juga gak jelek-jelek dibanding Gibran dia lebih masih bagus Mbak Puan sebetulnya lebih mana hasil survei yang anda lakukan waktu itu lebih bagus Puan dibanding Gibran oh begitu jadi sebenarnya bisa ya dicalonkan bisa maksudnya tadi sebagai punya partai orang tuanya ketua umum partai kemudian rekam jejak dia sebagai pernah jadi menteri pernah jadi ketua DPR ya kan kemudian beliau juga punya elektabilitas tapi lebih tinggi di Jawa Tengah jangan lupa dia suara terbesar anggota DPR dan dulu yang menarik dia lebih tinggi daripada Gibran kalau elektabilitas ya waktu itu saya lihat top of men kalau gak salah sama pasangan cowok pres tertutup dan terbuka oke di segi elektabilitas oke artinya gak kalah-kalah juga dan suara beliau di Jawa Tengah itu juga besar Puan nomor 2 atau nomor 1 setahu saya nanti boleh dikoreksi intinya Mbak Puan apa yang ada di pada Gibran sekarang ini Mbak Puan juga punya ada gitu punya dan ada tapi pertanyaannya kenapa gak Puan diusung oleh Ibu Mega karena Ibu Mega mungkin gak mau untuk merusak demokrasi demokrasi tadi dinasti nah terakhir adalah soal ideologi di Timnas Israel waktu itu kan itu jelas betul kan itu populis itu merusak sebenarnya elektoral tapi itu diputuskan Ibu Mega bahwa ini penting ini adalah amanah undang-undang konstitusi kita untuk penjajahan di atas bumi bumi harus dihapuskan itu kan ideologi itu keren banget itu berkelas banget dan itu dijaga sama Ibu Mega makanya saya katakan terlepas dari kekurangannya PDIP PDIP penjaga gawang demokrasi kita hari ini nah itu yang terjadi hari ini semuanya dilepas ada dinasti jadi menurut kacamata Ibu Ipang ini Ibu Mega luar biasa menjaga demokrasi dan konstitusi meskipun anaknya tidak jadi wakil presiden karena itu salah satu bentuk dia menjaga demokrasi menjaga demokrasi kalau Ibu Mega mau kan bisa saja bisa mulus pasti ya bisa saja gak ada yang gak mungkin karena bila waktu itu yang merekomendasikan kan kira-kira kalau menurut Bung Ipang sebagai pengamat politik apa motivasi yang membuat Jokowi begitu berambisi membangun dinasti politiknya dengan mendorong si Gibran maju sebagai calon wakil presidennya Prabowo ya sebenarnya hari ini itu kan sebetulnya klientelistik ya patron klient saling membutuhkan saling ketergantungan oke Prabowo itu kan sebenarnya sebetulnya beliau sudah pernah bertarung dua kali pemilih dan kalah oke dan beliau juga tahu bagaimana bertarung dengan kekuasaan nah hari ini Prabowo mengambil Gibran bukan karena elektabilitas bukan karena soal Gibran anak muda bukan ini soal Gibran ditarik menjadi wakil presiden itu menancapkan posisi yang tadi miring-miring yang tidak jelas tadi akhirnya tertancap posisi yang jelas bahwa kaki presiden Jokowi ada di Prabowo oke mengambil Gibran itu sama saja menarik kekuasaan gitu dan Prabowo mengerti betul melawan kekuasaan itu susah payahnya dan itu yang dirasakan oleh hari ini oleh Tim Anies Saimin itu juga yang dirasakan oleh Ganjar dan Wahbud jadi kalau baliho-baliho yang hilang izin yang susah kemudian ada aparat yang penetrasi misalnya gini-gini itu kan sudah dialami oleh Prabowo dua kali pemilu dia paham betul menghadapi kekuasaan jadi ini Gibran ditarik ini ini hanya soal bagaimana orang tua mana yang tidak sayang pada anaknya jangan lupa per tanggal 14 Februari presidennya masih Jokowi kendali penuh masih sama presiden jadi potensi jauh lebih berkelas kalau Gibran tidak maju bertarung itu lapangan kita lebih datar kualitas demokrasi kita lebih bagus fair lapangan gak becek tidak ada abuse of power tidak ada yang tadi hari ini perbincangan percahkan di pandu ruang publik hari ini aparat inilah ada ini macam-macam laporan kan tidak netral ini harusnya tidak ada tapi ketika anak presiden yang bertarung presiden tidak pernah perintahkan menurut saya tapi itu tidak akan bisa lepas kalau orang lari anaknya lari dua orang anak lari pasti akan tepuk tangan seorang ayah ke anaknya kan gak mungkin dia dukung anak orang lain udah pasti itu secara psikologi tetapi saya memahami betul bahwa kenapa Gibran ditarik itu yang menjadi pertimbangan Prabowo tidak siap bertanding tanpa ada kekuasaan oke berarti kalau begitu Anda mau bilang pasangan ini punya kecenderungan atau bisa diduga melakukan kecurangan ya sebenarnya dari awal prosesnya sudah curang oke MK nya itu sebenarnya kalau ikut aturan MK yang ada aturan konstitusi yang ada kan Gibran gak boleh maju sebestnya karena gak sesuai dengan konstitusi oke jadi dari awal sudah sudah awal menurut saya sudah problem disitu oke jadi kalau kita di ujungnya prosesnya sudah problem bagaimana kita mengatakan bahwa ujungnya akan beres akan bersih bahwa ini lapangannya betul-betul fair datar equal petarungan itu tidak diskriminatif gak mungkin karena dari awalnya sudah ada problem dari awal itu yang menjadi masalah sebenarnya dan ini tidak akan pernah henti-hentinya orang-orang intelektual aktivis orang-orang yang berpikir tentang demokrasi ini sejarah terburuk bagaimana konstitusi bagaimana MK mengubah norma baru itu kan jadi kalau kemudian apakah besok pemilu ini lapangannya datar menurut saya tidak lapangannya akan becek ya karena ada partisan tapi ada juga yang mengatakan masjab kedua gak seperti itu pandangan kedua misalnya begini dulu presiden juga pernah bertarung incumbent juga tapi pemilunya dianggap netral saja jurdil kan begitu tidak ada juga ada juga pandangan yang mengatakan seperti itu bahwa lapangannya tetap bersih lapangannya gak becek ada juga oke kalau begitu menurut Bung Ipang karena situasinya seperti sekarang ini berarti perlu pengawasan yang ekstra ketat ya iya harus untuk memastikan pemilu ini berlangsung jurdil iya sebenarnya kalau pemilu kita jurdil itu kan ada kata orang lagu lama kaset usaha tapi ada juga mengatakan kita masih ada harapan bahwa pemilu ini akan fair akan equal tidak diskriminatif pemilu yang betul-betul pertarungannya kompetitif tapi sangat manipulasi dan seterusnya tidak terjadi tapi ada juga mengatakan pemilu kita ini kan ada problem tersendiri tapi kita gak pernah menyelesaikan itu kan dibuatlah tingkatan dari KPPS ada PPK tingkat lagi kabupaten nah setiap tingkatan itu kan ada potensi penyalahgunaan kekuasaan kewenangan tadi ada angka yang dirubah ada yang ditambahkan ada potensi kan bukan bukan barang aneh lagi PPK apa namanya yang tiga kecematan bermain jual beli suara ya kan ada kan itu potensi itu nah di pemilu-pemilu nasional negara-negara yang udah mau menghilangkan yang namanya pemilu supaya fair jurdil itu itu memang dari KPPS itu udah langsung ke nasional jadi makin banyak tingkatannya dari KPPS PPK makin banyak ruang untuk dimanifulasi dan itu yang itu problem pemilu kita jadi kalau kita saya katakan pemilu jurdil itu menurut saya rasa-rasa lagu lama aset-aset usang itu ya karena gak serius mau menaik pemilu kita dimana-mana begitu KPPS menghitung udah langsung suara itu muncul secara nasional gak ada lagi tingkatan kecamatan naik lagi pada level kabupaten nah setiap level tingkatan itu naik disitu kan ada manipulasi ada potensi loh maksud saya penyalahgunaan suara penghitungan ada yang kadang-kadang gak disilang dikosongin ditambah misalnya 46 ditambah 0 jadi ditambah 1 146 suaranya itu kan suara-suara siluman makanya tidak heran PPK itu banyak yang terlibat kemarin ada yang dapat sanksi tapi besok kan bagus kalau bisa dipedana dipedana kan nah pemilu kita itu yang belum pernah dibereskan kalau mau bereskan harusnya tabulasi suara perhitungan itu satu saja udah langsung ke nasional gak dibuat tingkat-tingkatan lagi itu harusnya Mungi Pan tadi saya menarik tadi masalah debat jawapres bahwa Anda memperkirakan bahwa Gibran mungkin bisa mengatasinya karena dia sudah mempersiapkan dia tahu ada bocoran oleh karena itu apakah memang tema yang dipilih oleh KPU untuk debat jawapres itu tema yang diperkirakan memang Gibran bisa menguasai kalau kita lihat temanya kan tadi yang ada belak itu yang menarik kok bisa temanya ini walaupun ini temanya kan banyak banget ya dalam waktu sekian detik misalnya satu tema dua menit saja apa yang bisa didapatkan dibahas dua menit temanya misalnya infrastruktur masa infrastruktur bisa dibahas dua menit kemudian soal pengelolaan APBD APBN kemudian ada pajak investasi tata ruang perkotaan ada kemudian ekonomi kerakyatan ekonomi digital begitu besar temanya banyak banget dan semua tema-tema ini ada irisan semua ke Gibran apakah ini kebetulan atau ada desain atau memang ini gak ada yang didesain memang ini alamiah saja kalau menurut Anda sebagai pengamat karena ini begitu dihadapkan ke Mahfroh Mahfurt saya juga kaget direct men and direct police deal bahas ini gitu ketika dihadapkan dengan saya gak tahu ada lapangan pekerjaan gak karena dulu Mohaimin punya pengalaman rekam jejak sebagai menteri tenaga kerja kan jadi hampir gak ada apalagi kalau tema ini ditanyakan ke Mahfroh Mahfroh masalah APBD APBN kan ekonomi digital ekonomi ekonomi kerayatan oke lah kemudian investasi bicara perkotaan ini kan tema-tema kepala daerah kepala daerah jadi memang masyarakat kita kan juga senang dengan kepala daerah ya dibanding menteri latar belakang ya tapi yang dihadapkan hari ini betul-betul makanan empuk bagi Gibran harusnya harusnya Gibran ini tampil memukau panggung emas bagi beliau karena itu tema hari-hari beliau udah makanan beliau ini sebetulnya oke jadi jadul teman dipersiapkan KPU untuk debat cawapresnya adalah tema yang sehari-hari dilakoni oleh Gibran sebagai kepala daerah persis itu udah makanan sehari-hari beliau jadi dia harus tampil lebih maksimal harusnya panggung itu adalah panggung beliau karena memang tema itu adalah tema beliau makanan sehari-hari Gibran makanan sehari-hari beliau terlepas apakah ini alamiah atau bedisai atau kenapa temanya harus begini ketika kondisi cawapresnya kenapa enggak dengan posisi cawapresnya tapi tentu KPU punya penjelasan kalau menurut Bungi Pangde sebagai pengamat politik apakah tema ini sengaja dipersiapkan untuk Gibran bisa iya bisa tidak tapi saya meyakini tidak ada yang kebetulan dalam politik semua dalam politik itu ada desain ada perancang ada arsiteknya itu yang saya tahu oke oleh karena itu kenapa begitu saya ngomong podium yang hilang kemarin itu menurut saya juga bukan tiba-tiba ada alasan sengaja dihilangkan supaya memang tidak ada lagi yang mukul-mukul itu fakta kok nah tiba-tiba tidak ada doa yang hanya menghandinkan cita juga ada alasan itu walaupun itu hanya gimmick hanya tiap hari orang ini sekarang berfoto harus tiga enggak boleh dua enggak boleh satu enggak hanya karena gimmick kan kemudian juga orang enggak boleh berdoa karena ada aminnya apakah itu kebetulan di KPU menurut saya enggak gimmick itu pun simbol-simbol pun itu masih diganggu masih dipikirkan apa yang mereka khawatirkan sebetulnya ini kan gak fair akhirnya jadinya oke apa yang mereka khawatirkan sampai segitunya mengatur gimmick hal-hal yang detail simbol-simbol pun mereka atur apalagi pertanyaan termasuk penelisnya gitu ya mohon maaf penelis kemarin itu menurut saya juga ada problem mana ada pembelaan mereka terhadap demokrasi menurut saya enggak ada itu enggak ada ya dari yang saya kenal kemarin yang maksudnya yang keluar-keluar bicara tentang kebebasan berpendapat abuse of power kemudian bicara tentang freedom of expression freedom of speech bicara tentang indeks demokrasi yang mereka gagah membela demokrasi orang-orang yang menjadi korban undang-undang ETA ada enggak mereka ngomong selama ini menjadi percakapan publik penelis itu enggak ada sih tau saya enggak ada enggak punya sikap enggak punya pembelaan menurut saya sama atau saya yang tidak tahu enggak betul-betul dari sebelas penelis itu ada enggak keberpihakan mereka terhadap demokrasi kita menjaga kualitas demokrati kita menjaga indeks demokrasi kita jadi itu sekedar boneka aja ya ya memang makin lucu petugas-petugas menariknya petugas membuka itu aja membuka kotak-kotak kemarin kan jadi panelis kemarin itu petugas aja ya petugas oke karena ini semuanya sudah dirancang sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilu jadi kita boleh katakan bahwa kelihatannya ada dugaan bahwa penyelenggara pemilu pilpres itu sudah tidak berlaku netral lagi ya kita masih berharap tetap mereka penyelenggara pemilu oke mau netral mau tidak pemilu akan tetap jalan oke nah tetapi jangan lupa bahwa sense of politic itu enggak bisa dibohongi orang punya moral standar hazard moral hazard oke orang punya sense of politic orang ngerti ini ini tidak tidak tepat oke jadi nuansa kebatinan orang publik melihat penyelenggara itu tidak bisa dibohongi juga bahwa ada hal yang tidak fair tidak equal tapi selalu yang namanya orang yang kemudian KPU tentu dia punya alasan oh ini dirasionalisasi kan alasan-alasan tapi kita melihat hal-hal seperti itu harusnya tidak boleh terjadi artinya begini ini kan hajatannya KPU yang punya oke kalau kemudian ada pendapat partai oh jangan ada podium itu hanya ngomong silahkan tapi enggak bisa semuanya itu yang kan kalau presidennya fair ya bilang sekarang KPU menyelenggarakan pemilu oke kalau ada masukan dari partai diterima tapi bukan diputuskan yang putuskan tetap KPU makanya pertimbangan-pertimbangan taris harus ada penelis 11 ini penelis ini boleh ya ini enggak kan menjurusnya jadi aneh yang menyelenggarakan debat ini adalah KPU masa partai ikut campur situ ini penelis ini berpihak ini enggak ini besok enggak ada doanya ya karena ada aminnya kemudian ini podium enggak boleh ya nanti takutnya ada yang depremental ada yang pukul-pukul podium ini kan ketika hajatan ini KPU kalau ada masukan tapi tidak boleh semua menurut saya serahkan saja sama KPU kalau harusnya kalau pun ada masukan partai enggak boleh harusnya terlalu menintervensi harus KPU-nya mandiri ya mandiri jadi sehingga tidak terkesan lain nama gimmick-gimmick tadi itu bau-bau amis tadi itu oke kalau misalnya KPU tidak terlalu minta pendapat ke partai ini kan minta pendapat ke partai jangan-jangan minta juga pendapat kepada presiden kalau menurut Anda apa kira-kira KPU ini minta pendapat juga sama Pak Jokowi presiden saya enggak bisa membuktikan itu oh enggak bisa tapi kita kan bisa merasakan kok tiba-tiba ada yang hilang podium tadi hilang amin tadi hilang di dalam KPU tapi itu apakah itu inisiatif dari KPU-nya atau bagaimana kan itu menarik sebetul itu kan gimmick ya menarik tapi itu kan bau amis yang tidak bisa dibuktikan kalau saya nanti penegak aparat kan ngomong juga coba Anda buktikan kita jadi gaji negara enggak masa kita suruh membuktikan itu cari sendiri buktinya kan gitu bukan kita yang harus membuktikan dia yang digaji dia yang digaji nah seringkali begitu tuh ketika kita melakukan undang-undang ITA ini disasar dengan pasal karet nah begitu juga ada ya itu menurut saya pekerjaan yang susah tapi kita bisa merasakan ada bau-bau amis saja gitu tapi kalau kita katakan tuduhan nanti kita disuruh cari burang bukti oke menarik Buki Pak kalau begitu kan Anda ini pengamat nih sudah lihat bahwa keiberan itu menghindari yang namanya debat-debat di luar debat resmi dari KPU enggak mau datang ya kemudian juga kampanye awal-awal kampanye kan dia enggak turun langsung berkampanye ya dia lebih banyak melakukan apa itu door to door atau timnya yang datang bagi-bagi susu bagi-bagi makanan gitu kan di hari pertama itu kan enggak ada mimbar gitu ya tapi dia ke lapangan timnya bagi-bagi susu bagi-bagi makanan apakah menurut Anda pembagian susu dan pembagian makanan yang dilakukan timnya itu pada saat kampanye itu bukan salah satu bentuk manipolitik saya mengatakan sedih ya kalau Republik kita ini kemarin kan banyak data menunjukkan food buying kita tuh luar biasa oke termasuk sembako ya pembagian jangankan itu Bang Abraham Bang Abraham ya bahkan menurut saya yang namanya bantalan sosial 12 item itu yang dikelola salah satu kementerian atau beberapa kementerian Bansos ya Bansos itu mestinya kan di stop tapi kan enggak di stop tetap lanjut saja karena itu menurut saya bukan konteks berpihak pada rakyat kecil atau tidak tapi itu sama saja menyuap rakyat karena jangankan itu ya bantuan susu yang tadi bantalan sosial itu kan banyak ada uang cashnya ada resmi dianggap resmi dianggap resmi itu 50 ribu saja itu pikiran masyarakat bisa berubah apalagi masyarakat yang tidak partisan yang swing voters tadi masyarakat yang tidak ada pilihan itu jadi tapi selalu saja ngeles ya DPR kan udah dianggarkan enggak mungkin dihentikan nah cuma kalau kita punya niat baik ingin membersihkan setengah dari masalah kita Republik ini hal-hal semestinya ini kan mestinya enggak boleh di stop dulu untuk sementara sementara waktu saja nanti setelah setelah pemilu silahkan disalurkan kembali karena memang ini ada kelompok orang yang hampir mati kan harus dibantu oleh rakyat negara misalnya Stenepil ini kebelanjutan hidup kan jadi enggak hanya sengaja ngaci pancing orang aja mancing aja udah susah kan maksudnya oke lah saya bantalan sosial saya ikhlas saja enggak apa-apa kan memang turun rakyat juga dibandingkan dihabiskan ke Bali oleh petugas-petugas yang enggak jelas kemudian dia nginap di hotel di sana uang negara dihabiskan dalam alasan penyerapan anggaran oke oke tapi ini uang untuk rakyat kan silahkan tapi untuk pemilu ini harus stop dulu nah kembali kepada soal tadi misal bagi susu bagi susu makanan ini kan budaya kalentilistik ya ini kan persamaan kepentingan oke yang satu mereka butuh barang dan uang di satu sisi mereka butuh elektoral yang lain nah titik persamaan kepentingan ini kan sama ini yang sama dengan programatik kan programatik itu adalah mencari saling menguntungkan persamaan kepentingan oke yang satu butuh uang dan barang yang satu butuh suara oke nah ini enggak pas di tahun politik jadi masyarakat kita kenapa hari ini senang dengan pemerintah hari ini karena memang ada bantuan itu nah kenapa kemudian susu ini penting karena memang mereka memahami bahwa Indonesia itu penghasilan di bawah 700 ribu hampir 86% oke 700 ribu ke bawah jadi penghasilan berendah sekali jadi hidup susah betul oke nah ketika menurut saya bantalan sosial itu harus dihentikan karena ini tahun politik setelah tahun politik silahkan saja tapi ini harus dihentikan harusnya begitu nah termasuk bagi-bagi susu dan ini dan seterusnya itu bagi kelas bawah masyarakat kita yang tidak rasional pemilihnya pemilih yang transaksional pragmatis bagi mereka itu sangat berarti sekali sangat penting bagi mereka itu adalah bahkan juru selamat kehidupan mereka gitu jadi yang menyelamatkan kehidupan mereka itu mereka merasa ya kelompok-kelompok yang begini ya bagi-bagi ini oke tapi itu kalau dalam konteks pilpres pemilih itu termasuk pelanggaran ya dilakukan di masa kampanye itu sebenarnya kan suap itu suap ya suap itu itu bukan soal berpihak pada rakyat kecil berpihak pada rakyat kecil itu adalah program kebijakan termasuk BPJS tadi oke misalnya nunggak-nunggak sekarang demi negara memberikan afirmasi pertimbangan yang nunggak sekarang lunas kan gitu harus kebijakan karena gak sanggup membayar pajak berarti kan problem ekonominya oke itu yang harus dibereskan kan ya oke soal biaya pendidikan yang mahal ini bagaimana supaya murah kan gitu kemudian soal lapangan pekerjaan bagaimana besok yang putus pekerjaan ini harus dipelihara oleh negara supaya mendapatkan pekerjaan cepat kan gitu itu kebijakan tapi kalau bagi sembako uang, barang di hari-hari itu sebenarnya itu adalah penyuapan gitu itu namanya finishing tax gitu jadi seharusnya itu masuk dalam kategori pelanggaran undang-undang pemilu ya yang harus jadi tindak ya ya karena gak boleh harusnya karena itu pasti akan urusan dengan elektoral tapi kalau setelah pemilu silahkan ya itu gak apa-apa gak ada masalah atau itu menjadi program mereka setelah terpilih setelah terpilih it's okay gak ada problem kan itu ada program mereka bahwa kalau terpilih jadi presiden bagi susu itu kita akui ya kita akui bagus itu tapi yang salah sekarang bagi susu sekarang tidak tepat sekarang ini rawan karena jangankan susu mereka datang salaman saja kalau udah senang dia pilih orangnya kan apalagi bawa susu kan pasti dia akan berubah pikiran tapi menurut anda kenapa bawa selu diam saja gak melakukan tindakan itu yang saya gak ngerti sebenarnya mereka mungkin bisa mengakali dengan pasal-pasal bahwa ini tidak termasuk manipolitik mencari diksi-diksi perasaan tepat untuk mengakali bahwa ini sah-sah saja tentu kan kita negara kita kan seni mengakalinya jago banget kan pasal-pasalnya diksi-diksinya redaksinya kan rasionalisasinya kan jago sekali kita padahal udah jelas bahwa momen ini gak pas gitu karena ini pemilu mungkin nanti dibilang ini zakat ya zakat boleh saja bahwa bagi-bagi zakat habis itu mau pilih gak pilih terserah kan begitu karena namanya bagi zakat ya hata rampasan perang dibagikan zakatnya kan tapi ini memang harusnya gak fair sih gak fair ya dan harusnya ditindak ya harusnya oke kalau begitu Bung Ipan apakah Anda melihat ya ada lembaga survei yang selalu menerasikan satu putaran apakah itu juga sedang membangun persepsi di tengah-tengah masyarakat untuk mengarahkan agar orang memilih calon-calon tertentu untuk kesatu putaran itu ya sebenarnya di dalam pemilu kan membangun persepsi itu boleh asumsi boleh ya tetapi sesuatu itu perlu harus dengan terukur oke dengan indikator yang jelas dengan QPA yang jelas oke tentu kalau kita hitung-hitung perhitungannya kok bisa gitu kan 51 itu bisa tapi sejauh ini yang kita hitung itu belum memungkinkan oke nah tapi kalau kemudian menarasikan itu atau istilah bandwagon effect menggiring opini untuk arah ke sana ya sah-sah saja tapi kalau kita berpikir rasional bahwa saya mengatakan bahwa pemilu ini masih kompetitif masih sangat dinamis undecidednya ada yang 9 ada yang 20% itu Dewa Electoral yang bisa mengubah peta politik oke dan angka itu bukan angka sedikit besar ya ya artinya yang tadi belum memutuskan saja misalnya tadi ada 20% bayangkan 20% kemana bagiannya kalau nggak split strike ticket voting semua ke salah satu calon presiden kan bahaya itu bisa menang bisa leading settle gitu jadi saya katakan begini narasi asumsi persepsi satu putaran kalau itu sebagai perang opini bandwagon effect itu sah-sah saja tetapi harus terukur betul karena yang saya baca yang saya cermati ada kemungkinan salah satu calon presiden nggak siap dua putaran itu juga ada kendak mereka karena ingin menang satu putaran karena belajar dari peristiwa masa lampau itu ada sehingga ingin mengatakan bahwa ini harus dengan satu putaran selain halasan biaya oke tapi ada juga ingin salah satu calon presiden ingin tidak menang nggak apa-apa tapi masuk putaran kedua tapi tidak mengingin satu putaran dua putaran tapi masuk di putaran kedua tersebut sehingga nanti bisa memenangkan pemilu nah di dalam pendekatan perilaku pemilih kita yang tadi saya katakan ini kan ada swing voters yang pemilih yang masih mengayun mengambang bisa berpindah bisa berpindah-pindah dia bisa dipengaruhi oleh nanti oleh kampanye bisa dipengaruhi oleh debat potong-potongan debat yang ada di instagram di tiktok yang dipotong-potong ada yang gimmick ada yang apa namanya ada yang luluconnya ada yang gemoy gemoynya ada yang istilahnya itu yang aneh-aneh itu potongan-potongan itu kan juga jangan lupa mereka masih menunggu namanya uang dan barang itu juga ada nah ditambah lagi besok itu mereka juga baru mantap pilih itu karena pertimbangan bertetap muka langsung dengan calon presidennya atau wakil presidennya dia ingin disapa disapa disalami say hello face to face dengan calonnya jadi bertemu langsung itu juga bisa merubah pikiran mereka nah kalau misalnya sekarang ada undecided yang 20% misalnya ada 9% ada swing voters ada pemilih yang sudah mantap pilih tapi bisa berubah itu juga ada ada ya dia adalah pemilih yang sebenarnya sudah mantap tapi bisa berubah oke apalagi pemilih yang belum menentukan pilihan ini kan masih banyak kategorisasinya undecided undecided yang tadi anda bilang yang masih bisa berubah 20 sampai 20 ya itu undecided itu dewa elektoral ya itu mereka datang dari kalangan apa itu undecided voters ya dia datang dari kelompok-kelompok yang silent majority yang pemilih yang rasional penuh kehatian kontemplasinya panjang dan dia tidak mau terlalu gagabah sehingga memang mereka itu memilih biasanya kan orang-orang perkotaan orang-orang intelektual dan orang-orang yang betul-betul mengkalkulasi menghitung ulang mencermati jadi keputusan politik dia memilih si A atau si B atau si C itu itu pertimbangannya matang sekali lama itu yang besar sekarang ya ada juga di survey kita misalnya kita gak tahu jujur gak responden kita ketika memberikan jawaban siapa yang akan mereka pilih kan bisa saja mereka bohongi kita itu juga masuk kalau selain mayoriti dia bilang A ternyata dia pilih B besok bisa juga oke Anda tadi menyatakan bahwa silent silent majority yang Anda tadi katakan masuk di dalam kelompok silent voters 20-26% itu adalah kalangan menengah ke atas intelektual perkotaan apakah itu mencerminkan orang-orang ini bisa mengubah peta pilpres nanti di harian makanya sebetulnya peta ini sangat dinamis ke depan trennya akan terjadi terus jadi kalau saya Bang Abraham saya tidak senang melihat hasil supaya per hari ini saja oke tapi saya lebih senang itu melihat tren karena kemenangan itu biasanya dipengaruhi oleh tren tren undecidednya tren pertumbuhan likability acceptability popularity nya kemudian itu juga dipertimbangkan oleh isu nanti sentimen populisme ada programmatiknya ada ideologi dan seterusnya ada skandal juga akan berpengaruh nanti isu-isu yang mendonggret tapi bukan negatif ada tapi akan ada juga mungkin negatif campaign skandal ini ini ano ya kayak blunder-blunder blunder-blunder nanti akan ada itu mempengaruhi juga peta fluktuasi elektoral peta-peta elektoral politik peta elektabilitas jadi sebetulnya undecided yang tadi 9 ada yang 20 tadi macam-macam ya setiap lembaga survei juga beda ya oke ini biasanya membuat hasil survei kita kadang-kadang gagal mengcapture nya hasil akhir-akhir gagal memotret karena seringkali kok bisa beda survei yang kemarin dengan hasil pemilunya kok beda karena yang pertimbang undecided itu juga mempengaruhi jadi survei per hari ini bisa beda dengan hasil akhir nanti karena perhitungan tadi swing tadi undecided kemudian strong voters pemilih yang mengayun tadi nah kemudian ada juga pemilih yang tidak jujur dia menyimpankan pilihan sebenarnya atau mengecoh padahal bukan itu pilihannya jadi artinya saya ingin katakan satu putaran itu sejauh ini yang saya cermati itu tidak memungkinkan impossible impossible itu hanya narasi yang dibangun silahkan saja tapi belum terukur untuk satu putaran menurut saya jadi ini pemilu sangat kompetitif masih sangat dinamis siapapun punya cards dan peluang apalagi di putaran kedua tapi kalau kemudian mengatakan bahwa ini sudah selesai pemilu satu putaran ya silahkan saja kan tetapi saya mendengar angka undecided yang 20% aja sudah semakin ragu lagi oke kalau begitu undecided split voters yang 9-26% kalau mereka betul itu bagian dari masyarakat intelektual masyarakat perkotaan ketika hari A kemungkinan mereka akan memilih siapa ya siapa paswan satu dua atau tiga susah bisa split mereka bisa strike ticket voting bisa mereka membagi pilihannya ketiganya atau akan salah satu maka tadi akan tergantung kepada isunya oke apa yang menjadi harapan mereka janji-janji politiknya kemudian sentimen bagaimana mereka masuk kepada dunia yang hari-hari mereka hadapi masalah mereka oke masalah kehidupan mereka itu tawaran-tawaran itu kan menjanjikan juga bagi mereka cuma memang angka yang tadi itu angka yang tidak kecil oke jadi itu mengubah peta elektoral nanti mengubah peta jadi saya katakan kalau mengatakan mau melihat pemilu itu lihat atrennya yang kedua pemilu itu tidak statistik dia tidak tidak tetap oke oke dia dinamis fluktuasi tetap akan terjadi bahkan di minggu tenang pun itu bisa berubah ada yang berubah disitu kalau mengatakan survei itu kan ibarat ada dua ada untuk strategi ada untuk bandwagon efek kan oke nah sama Bang Abraham bilang kemarin saya bilang Bang Abraham misalnya pergi ke warung kenapa warung itu rame oh ternyata makanannya enak kemudian murah kemudian bangkunya dikurangi keantri kan rame kan itu kan kita juga ingin tahu kita mau makan disitu kan oke nah itu juga survei melihatkan seperti itu ada kemungkinan digunakan untuk itu kan tapi kalau kita mengukur sejauh ini kita cermati kita lihat untuk satu putaran itu itu belum memungkinkan sejauh ini tetap karena Andes Haydi tadi ya itu dewa elektoral itu sebesar jangankan begitu yang sudah mantap pilih kemarin bisa berubah lagi itu bisa mengubah lagi kemarin dia misalnya udah milih ganjar tiba-tiba setelah melihat debat gak tertarik lagi dengan ganjar misalnya atau dengan Anies atau Pak Prabowo dia bisa geser lagi ke A atau ke B waktu itu kan merubah peta lagi padahal sebelumnya dia strong voters dia udah pemilihan mantap tapi mungkin berubah gak mungkin gitu setelah melihat debat jadi gitu ya posisinya bahwa semuanya masih dinamis sangat dinamis sangat kompetitif jadi pemilu ini belum kiamat belum selesai jadi semua masih punya kans masih kans semuanya masih punya peluang 50-50 semua iya bisa menegakkan HAM bisa menegakkan Indonesia menjadi negara yang bebas dari kejahatan korupsi sampai ketemu di episode berikutnya di Abram Samad Speak Up sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax